Acara selanjutnya yaitu tausiyah yang akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Al-Habib Abu Bakar Ibn Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman Asgab Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan Shalom A'la Muhammad Ini sholat Jum'at gak banyak begini nih Ini mahnidnya maulidil rasul Juga mahnidnya panitia Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad Alhamdulillah Kuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Pada malam hari ini Malam yang penuh keberkahan Malam dimana rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kita yakini Yang kita yakini Turun di tengah-tengah kita Untuk memberikan Satu kegembiraan kepada kita Dikarenakan kita Allah giring Dari rumah tangga kita Allah berikan tenaga Allah berikan kekuatan Allah berikan rizki Untuk apa? Untuk Allah giring kita Untuk menghadiri hari kelahirannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW Beruntunglah kita Yang telah hadir di tempat ini Baik bapak-bapak Maupun ibu-ibu Ramaja putra dan putri Yang kesemuanya tidak lain Dengan niat yang tulus Ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan penuh harapan Agar datangnya kita ini Allah ampuni dosa-dosa kita Allah maafkan kesalahan kita Berkah Nabi kita Nabi Muhammad SAW Terima kasih Kepada DKM Masjid Apa ni? Nurul Hidayah Baru kelihatan nurnya saat malam ini Mudah-mudahan Bertambah nur Bertambah hidayah Kepada kita Amin ya Rabbil Alamin Juga kepada Ketua Panitia Al-Habib Agil Ibn Faruk Ibn Hassan Bin Usman Bin Yahya Bersekerta Segenapanidia Yang bersusah payah Untuk Sampai dapat Mewujudkan Bagaimana Kampung SAWAH ini Agar Menjadi Teladan Bagi kampung-kampung lainnya Bagaimana mungkin Untuk dapat Menjadikan Teladan Kalau kita Tidak mulai Bergerak Untuk dapat Melakukan Sesuatu Kebaikan Untuk masyarakat kita Tidak ada Kebaikan Yang dipandang oleh Allah baik Kecuali Kebaikan Yang ada Di dalamnya Untuk dapat Menyampaikan Rasa syukur Kepada Allah Bahawa kita Hingga saat ini Tetap Allah pilih Menjadi umat Nabi Muhammad SAW Ini kebaikan Yang ingin Kita sampaikan Rasa syukur kita Kepada Allah Sehingga kita Dengan susah Payah kita Iaitu kita Menyelenggarakan Peringatan Hari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW Saya ingin Menyampaikan Satu ungkapan Sebelum Memasuki Iaitu Hal yang berkenaan Dengan peringatan Maulidin Rasul SAW Dimana Dikatakan Dalam satu Magalah Dikatakan Iza alimna Jika kami Telah mengetahui An-nallaha Ta'ala Haramal jannata Bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengharamkan Surga Liman Kafar Rabih Bagi orang Yang telah Mengkufuri Allah Yang tidak Mahu Menerima Allah Sebagai Tuhannya Yang tidak Mahu Menerima Nabi Sebagai Nabinya Saya ulangi Kalimatnya Jangan sampai Terdengar Hanya Sepilas Iza alimna Apabila kami Telah Tahu Kami Sudah Tahu An-nallaha Haramal jannata Bahawasanya Allah Subhanahu Wata'ala Telah Mengharamkan Surga Liman Kafar Rabih Bagi Orang Yang Mengingkari Allah Bagi Orang Yang Mengingkari Rasulullah Allah Haramkan Surga Bagi Orang Tersebut Sungguh Kita Umat Nabi Muhammad Banyak Yang Tidak Suka Dengan Peringatan Maulid Rasul Padahal Mereka Tahu Entah Mereka Pura-pura Tidak Tahu Bahawa Allah Haramkan Bagi Mereka Surga Allah Subhanahu Wata'ala Liman Kafar Rabih Bagi Orang Yang Mengingkari Allah Subhanahu Wata'ala Dan Mengingkari Nabi Kita Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Ya Min Min Lawadimi Hadha Ya Min Lawadimi Hadha Dapatlah Diketahui Yang demikian Ini Bahwa Sanya Allah Haramkan Surga Bagi Siapa Saja Orang Yang Mengingkari Allah Subhanahu Wata'ala Al-Naklam Al-Naklamah Kami Tahu Al-Naklaman Ni'mati Hia Ni'matul Islam Sungguh Kita Telah Mengetahui Ya Sungguh Ada Hia Ni'matul Islam Dia Adalah Ni'mat Yaitu Islam Perhatikan Baik-baik Dengan Sabab Tadi Bahwa Allah Haramkan Surga Allah Subhanahu Wata'ala Bagi Orang Yang Ikar Kepada Allah Dapatlah Kita Ketahui Bahwasanya Sesungguhnya Seagung Agungnya Ni'mat Yaitu Ni'matul Islam Adalah Ni'mat Islam Kita Islam Bukan ini Yakin Kita sebagai Muslim Jadi Allah Haramkan Syurga Allah Subhanahu Wata'ala Allah Haramkan Surga Allah Subhanahu Wata'ala Siapa yang Allah Haramkan Orang Yang Mengingkari Allah Subhanahu Wata'ala Yang mana Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Rencana Besar Allah Subhanahu Wata'ala Allah Lahirkan Islam Allah Lahirkan Islam Sehingga Dapatlah Kita Mengetahui Bahwasanya Seagung-agungnya Ni'mat Adalah Ni'matul Islam Jadi Surga itu Tidak akan Pernah Bisa Diraih Tidak akan Pernah Bisa Dimasuki Surga Tersebut Kecuali Syaratnya Adalah Islam Jadi Seagung-agungnya Ni'mat Daripada Allah Adalah Islam Islam Siapapun Yang Menerima Islam Dan Tidak Mengingkari Agama Allah Yaitu Agama Islam Maka Orang Itu Haknya Masuk Kedalam Surga Surga Ini kelihatannya Pada Tegang Bener Nih Silahkan Makan Sambilan Nggak enak Sudah Disiapin Ada Makanan Nih Bantus Pada Mingkem Biar Ceria Ini adalah Peringatan Maulid Rasul Allah Sudah Nyatakan Gulu Bifadlillah Wabirrahmatihi Falyafrahu Sampaikan Olehmu Ya Muhammad Bifadlillah Dengan Lahirmu Ke alam Dunia Ini Merupakan Satu Fadlah Min Allah Ini Karunia Daripada Allah Ini Adalah Rahmat Daripada Allah Sampaikan Olehmu Muhammad Rahmatan Maka Dilanjutkan Oleh Allah Dalam firman Tadi Falyafrahu Hendaklah Kalian Bergembira Jangan Apa ya Sedih Bener Ini pada Kenapa Pada sedih Keliatannya Belum Dikasih Parus Baik Kembali Kepada Tadi Jadi Allah Haramkan Surga Allah Subhanahu Wata'ala Kepada Siapa Orang Yang Mengingkari Apa sih Yang Diingkari Oleh Orang Tersebut Yaitu Islam Dia Tolak Islam Dia Ingkari Islam Islam Ini Adalah Agama Allah Dia Tolak Dia Tidak Suka Dengan Hadirnya Islam Dia Tidak Menerima Hadirnya Islam Mereka Mau Islam Yang Dibawa Nabi Nabi Terdah Hudu Islam Yang Dibawa Nabi Allah Isa Islam Yang Dibawa Nabi Musa Islam Yang Dibawa Saedina Ibrahim Is Islam Daud Nabi Allah Sulaiman Dan Seterusnya Nabi Allah Adam Yang Mereka Mau Islam Yang Dibawa Mereka Para Nabi Nabi Terdah padahal semua nabi membawa agama Islam tetapi yang namanya Islam yang dibawa oleh mereka para nabi-nabi selalu Allah revisi Allah amandemen sampai agama Allah ini sempurna kok Allah enciptakan Islam langsung sempurna Oh tidak disesuaikan dengan yaitu yaitu apa namanya perkembangan manusia semuanya bagaimana umat nabi Allah Adam bagaimana umat nabi Allah sis bagaimana umat nabi-nabi yang lainnya semuanya perkembangannya itu dijadikan satu oleh Allah disempurnakan oleh Allah menjadi Islam rahmatan lil'alamin yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang Allah nyatakan dalam firmannya ini kelihatan ini tidak ada respect kelihatan ini ini kebiasaan dengerin penceramah yang tukang ketawa sih akhirnya ketika ditelusuri tentang keberadaannya dari mana kita bisa memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad yang semuanya Nabi Muhammad inilah yang menjadi pemandu agama Allah yaitu agama Islam makanya saya urut dulu hati-hati kita tolak ini agama kita tolak ini peringatan maul dirasul sedangkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah agama yang sudah direvisi oleh Allah yang telah dibentuk dalam keadaan sempurna tidak ada kesempurnaan agama Allah kecuali yang Allah serahkan kepada Nabi Muhammad SAW inilah yang kita peringati adalah kelahiran Nabi Muhammad tanpa lahirnya Nabi Muhammad tidak ada Islam karena Islam tidak akan turun di tengah-tengah kita karena Islam-Islam yang dibawa oleh para Nabi-Nabi terdahulu semuanya sudah expired semuanya sudah bagian-bagiannya banyak yang direvisi oleh Allah SWT sehingga keutuhannya tidak bisa kita harapkan untuk menjadi pedoman hidup kita oleh karena itu Allah lahirkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW wa ma arsalnaka illa rahmatan ini artinya rahmatan lil'alamin bukan sahaja untuk umat Nabi Muhammad rahmatan lil'alamin untuk umat Nabi Isa untuk umat Nabi Musa untuk umat seluruh Nabi-Nabi sebelumnya yang semuanya dipikulkan kepada Nabi Muhammad SAW semua Islam yang dibawa oleh para Nabi-Nabi terdahulu dihimpun oleh Allah disempurnakan oleh Allah kemudian diserahkan kepada Nabi Muhammad berarti umat dari Nabi Isa daripada Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Isa ada di pundak Rasulullah sebagai tanggung jawab untuk nanti di hadapan Allah SWT oleh karena itu inilah kita peringati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW seharusnya bukan umat Islam saja yang hadir pada saat ini seluruh umat-umat Nabi terdahulu yang mereka mengakui Allah sebagai Tuhannya bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir yang Allah berikan mandat sebagaimana para Nabi yaitu presiden-presiden kita dari zaman Soekarno kemudian saya apa namanya presiden Soekarno telah tiada digantikan dengan Soeharto kemudian Soeharto tidak ada digantikan oleh Habibi kemudian Habibi tidak ada digantikan oleh Megawati terus digantikan oleh SBY digantikan oleh yaitu Joko Widodo semuanya mereka adalah orang-orang terbaik di negeri ini itu adalah pilihan kita mungkinkah kita berkata ah ini sih gak mau presiden Ana Joko Widodo presiden Ana kepengennya adalah Soekarno salah kita Soekarno sudah expired kalau bahasa expired itu gak boleh lagi menganggap bahwa kita harus mengikuti yaitu ajaran Soekarno gak boleh sekarang kita ada di bawah pimpinan Jokowi ikuti titahnya selama membawa keselamatan untuk bangsa itulah yang kita wajib ikuti sekarang semua Nabi sudah selesai masa jabatannya sudah berakhir sekarang Allah berikan Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad mungkinkah kita mengatakan ah ini gak mau Nabi Ana Nabi Muhammad anaknya pengen Nabi Ana Nabi Musa bisa kita bicara begitu kepada Allah Masya Allah ini kira-kira paham gak sini ini saya biasa tidak mengajar bukan ceramah jadi ceramah dalam bahasa mengajar jadi Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah Islam yang Allah revisi dari Nabi-Nabi sebelumnya betapa Allah Maha sempurna Allah titipkan kepada manusia yang sempurna syariatnya sempurna maka siapapun yang ingkar kepada agama Allah ingkar kepada Nabi yang diamanatkan oleh Allah maka diharamkan surga untuk mereka sebagaimana kita hidup di negara Republik Indonesia kita tidak akui Jokowi Dodo sebagai presiden dimana tempat orang yang tidak mengakui Jokowi adalah presiden kita adalah penjara-penjara negara yang akan mengurung anda begitu juga Allah siapapun yang tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi-Nya berarti sungguh dia telah ingkar kepada Allah dan ingkar kepada utusan juga ingkar kepada agama yaitu agama Islam jadi sekarang kita memperingati maulidin Rasulullah yang membawa agama Islam kita bisa hadir seperti ini karena siapa ini kita bisa hadir di masjid ini karena siapa karena Rasul kalau bukan kalau maulidin Rasul apa bisa kita berkumpul seperti ini ya Allah susah benar ngumpulin orang ya untuk rapat panitia repot ya tapi karena kerja keras panitia maka berhasillah mereka untuk dapat menghadiri peringatan maulidin Rasul sallallahu alaihi wassalam baik saya akan persingkat ini sudah pada datang belum balik ini gak ada beritanya apa mesti pada tidur kali ya Allah bisa sampai subuh ini maulid kebuli sudah pada kehujanan biarin jadi bubur nasib bubur nasib baik kembali untuk mempersingkat waktu mudah-mudahan para mubalirin sudah sampai kita ya diwajibkan mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wassalam ada satu kewajiban untuk kita umat Nabi Muhammad mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaih wassalam ada kewajiban untuk kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wassalam ya baik sebelum saya masuk ke wilayah itu ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaih wassalam ya yang berkenaan dengan tadi iaitu masalah is Islam yang tadi Islam itu sudah direvisi oleh Allah sehingga menjadi Islam yang sempurna yang dikatakan rahmatan lillalamin Islam jadi bukan milik umat Nabi Muhammad saja Islam milik orang-orang di luar Islam yang mereka belum mengakui kenabian Nabi kita Nabi Muhammad Muhammad kalau saja mereka belum mengakui tapi mereka sudah yaitu menyampaikan ya bahwa ajaran Nabi Muhammad adalah ajaran yang benar ya mereka sudah akui mereka orang-orang kafir telah mengakui akan kebaikan daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW baik saya tidak akan ceritakan itu di dalam hadis Rasulullah SAW saya akan pastikan dulu kita benar tidak orang Islam benar tidak kita orang Islam biar yakini dulu dimana Rasulullah SAW mengatakan jika Allah menghendaki kepada seorang hamba satu kebaikan apabila Allah menghendaki seorang hamba itu menjadi baik dipandang baik oleh Allah maka kelak ia akan diwafatkan oleh Allah dalam Islam pegang ini hadis Rasulullah ya saya ulangi jika Allah menghendaki kepada seorang hamba satu kebaikan ya tawafahu alal Islam kelak Allah akan wafatkan ia di dalam is artinya ia akan Allah wafatkan Allah matikan dia di dalam iaitu syahadatnya mengucapkan la ilaha persaksian dia bahawa tidak ada Tuhan kecuali Allah berarti dia akui Tuhannya adalah wa anna muhammadan rasulullah apabila Allah menghendaki seorang hamba itu baik di pandangan Allah bukan di pandangan manusia maka Allah akan wafatkan ia dalam is Islam ini kira-kira kalau kita bakal mati tidak benar bakal mati mau mati secara Islam mau mati secara Islam kalau kita mau mati sebagaimana dikatakan apabila Allah menghendaki seorang hamba itu khairan yaitu kebaikan di dunia maupun akhiratnya ya tawafahu alal Islam Allah akan matikan dalam keadaan Islam sehingga Nabi Muhammad tidak pernah berhenti setiap sholat yang pasti beliau sebelum yaitu rekaat terakhir sebelum dia tahiyyat dia sujud kepada Allah Rasulullah selalu berdoa ya mughal dibal guluh zabit galbi ala ala dini saya ulangi lagi ya bahwa Nabi Muhammad ya setiap sholat fardunya dan setiap sholat sunnahnya yang kita tahu Nabi Muhammad tidak kurang seribu rukaat sholat sunnahnya kalau kita dua rukaat saja males ya makanya kita tidak tahu apakah kita mati dalam islam atau tidak kita tidak tahu makanya dengarkan baik-baik ya Nabi selalu berdoa kepada Allah ketika dia sujud terakhir yang yang berdoa yang balikan hati yang membalikan hati per second detik hati ini selalu dirubah berubah berubah berubah-rubah ini hati ya Allah, ngeri benar ini ini hati seperti nafas kita ya ya Allah yang merubah membulak-bulakan, membulak-balikan hati, ya Mughalibal gunu, sabit galbi ala dini tetapkanlah hatiku di dalam agamamu, apa agama Allah ini pada sepi benar nih kalau ditanya agama yang Allah ridai apa? sabit galbi ala dini ya tetapkan aku di dalam agamamu ya Allah, apa agama yang dimaksud disini agama Allah, Allah sudah nyatakan di dalam firmannya ya ya inna dina inda Allah sesungguhnya agama yang Allah ridai yang aku ridai adalah agama is islam yang mana? apakah islam yang dibawa oleh nabi Allah isa, nabi musa, nabi ibrahim dan nabi-nabi sebelumnya betul islam agama yang dibawa oleh mereka tetapi telah direvisi oleh Allah menjadi sempurna ini agama diberi mandat kepada nabi Muhammad penutup para nabi dan rasul membawa agama islam rahmatan ini yang diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya itu doa rasul jika Allah mengandaki kepada seorang hamba kebaikan apa yang dimaksud kebaikan yaitu ya tawafahu ala dini Allah akan matikan ya dengan agama atau ya tawafahu ala is islam Allah matikan secara islam artinya bahwa ia mati dalam islam ia mengakui Allah sebagai Tuhannya dan nabi Muhammad memandu agama Allah itulah yang dimaksud Allah akan yaitu jadikan orang itu baik ia mati membawa agama is dia terima islam yang dibawa oleh nabi Muhammad jadi islam ini adalah agama yang dibawa oleh nabi Muhammad kalau kita mengikuti pelajaran dasar mal islam apa itu islam al islam huwad dinul ladhi jahabihi sayyiduna Muhammad ini kan kita mayoritas rata-rata tidak dapat didikan apakah di madaris il islam atau di ma'hat ma'hat sayang sekali umat islam padahal kewajibannya nah saya kembali kepada pelajaran yang akan saya sampaikan tapi ini mau baliknya sudah datang alhamdulillah 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 tugas anak kelar bang saya setengah jam lagi bisa kondoran nungguin mau balik ya jadi kuncinya tadi adalah islam yang dibawa oleh nabi Muhammad nah dari sumber itulah kita bersyukur kepada Allah kita peringati hari kelahirannya nabi Muhammad tanpa nabi Muhammad tidak ada islam yang dibawa oleh siapapun karena memang Allah sudah rencana besar sebelum diciptakan seluruh para nabi sebelum dicaptakan alam jagad raya ini sebelum diciptakan surga dan neraka Allah telah tetapkan agama Allah yang akan dipandu oleh nabi Muhammad s.a.w yaitu Allah lahirkan nabi kita nabi Muhammad inilah yang kita peringati hari kelahiran nabi kita nabi Muhammad adapun nanti bagaimana caranya kita untuk bergembira memperingati hari kelahiran nabi Muhammad kita dengarkan nanti ma'u'idah daripada guru-guru kita yang telah hadir di tengah-tengah kita itulah yang perlu saya sampaikan terima kasih banyak mudah-mudahan walaupun sedikit apa yang saya sampaikan manfaat kepada antum jangan pernah berhenti mencintai Islam siapa orang yang dikehendaki ia kebaikan daripada Allah ia akan dimatikan dalam keadaan Islam mau tidak mati secara Islam artinya husnul khatimah dunianya dianggap baik oleh Allah semua perilaku dosa maksiat kita Allah sudah gugurkan karena orang ini Allah kehendaki kebaikan siapa yang Allah kehendaki kebaikan pasti ia diwafatkan dalam keadaan Islam artinya dia berikrar la ilaha muhammadun walafuminkum wassalamualaikum warahmatullahi barakatuh yang